Oke Kenim ke jalan Oh jalan Jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar guys, kali ini saya akan Menutoriakan cara menginstall Sony Vegas Pro 13 Oke guys Ini OS nya Ini sama crack nya Ya Yang bajakan sih Yang gratisan Tapi gapapa lah Oke pertama-tama kalian harus punya dulu OS nya Kedua, ya kalau kalian punya Uang berlebih ya silahkan Kalian beli Pakai CC Atau CC Berhubung saya gak punya Ya pakai crack aja dah Cari aja di Google banyak tuh crack nya Tapi crack nya harus sesuai Dengan OS nya ya Kalau pakai OS Pro 12 Ya pakai crack yang Pro 12 Kalau sekarang tuh PG sudah sampai Pro 15 kalau gak salah Oke Pertama-tama Kalian Matiin dulu sinyalnya Anu udah Udah dimatiin ini sinyalnya Kedua Sebenernya Ya cari aman aja dah Kita Matiin dulu Windows Defender Atau Net Apa Net Internet Bukan bukan apa ya Oh security Ini Very well nya Matiin dulu Run Windows Kita Run off Run off Oke Udah mati nih Security Windows nya Nah udah gitu Kalian Langsung Install dulu Ke Ini nih Ini OS nya ya Ini ada 2 OS Ada 2 OS 3 Vegas 13 Sama OS Vegas 12 Ya Berhubung kita mau cari OS yang 13 Yang 46 bit Ada susu 46 bit Ya pakai yang dulu Eh kita klik dua kali atau klik kanan Dan administrator bisa Eh biasanya klik dua kali silah Yes Prosesnya sih Gak terlalu lipat doang Tinggal kalian ikuti aja Tutor yang Saya buat Gitu Ini agak lama aja Tunggu aja deh Oh Gak keliatan Ntar ada tampilan seperti ini nih ya Kalian next 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 Click Short Tiktok Ya Insta Tunggu Tunggu proses berjalan Oh iya Kalau Windows kalian pakai Windows 32 bit Ya pakai OS Vegas Pro yang 32 bit Kalau kalian pakai OS Windows 64 bit Ya pakai yang 64 bit Vegas Pro nya Tapi sih kebanyakan sekarang Windows Windows yang Speaksnya standar Pasti pakai yang 64 bit Kecuali Ya kalian tahu sendiri lah Kecuali apa Tunggu proses berjalan Agak lama Agak terlalu lama Ikuti aja Sudah 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 Isul Ah Dong Finish Sudah Kaun Sudah 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 kalau kita di jalan kenapa kita kalau kita jalankan aplikasi ini pasti minta kodok minta nol kan next tuh kan minta serial number kita harus beli nih sebenarnya berhubung kita pakai crack Atau kita ngebajak ya tetap pakai ini-ini-nya cracknya ekstrak dulu ekstrak dulu oke kini itu jalan jalan tunggu proses seperti biasa tunggu proses membantu Windows protection potensial harmful software detek membaca coba kalau tadi enggak diaktif enggak dimatiin tuh security nya pasti akan mulai hapus tuh ini ini si cracknya apa sih Windows Defender nya udah nih udah ini hasil krekan tadi di krekan eh eh krekan ya iya ini yang mana ya 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9 10 9 10 11 10 11 12 12 12 13 13 14 buat kalian yang pengen nanya atau komentar apa aja silahkan kalian komen di kolom komentar dan jangan lupa kalian subscribe pastinya kalian share dong ya jangan lupa subscribe oh ya jangan lupa kalian juga ini aktifin lagi ini Windows variable nya kita aktifin lagi ya turn on turn on oke udah udah keren terus ini kalian kalau ada sinyal yang kalian hidupin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh